Warga di desa Pelem, kejamatan campur darat Kabupaten Tulungagung memiliki ritual unik untuk meminta hujan. Mereka menggelar ritual mantan kucing atau ngedus kucing. Kemarau panjang yang terjadi di tahun ini membuat gawasan coban kromo yang menjadi sumber air di desa tersebut mengering. Kejadian ini baru terjadi pertama kali. Berdasarkan tutur lisan ritual ini sudah dilakukan sejak zaman dahulu. Ritual ini bermula saat terjadi kemarau panjang di desa tersebut. Seorang sesapu desa tanpa sengaja mandi dengan kucingnya di kawasan coban kromo. Setelah itu turun hujan dan mengakhiri kemarau panjang. Warga yang mengetahui hal tersebut kemudian menjadikan ritual saat kemarau panjang terjadi. Ritual ini diawali dengan arak-arakan sepasang kucing yang hendak dimandikan. Kucing tersebut dibawa oleh pengantin lengkap dengan kembar maya. Setelah diarak, kucing dibawa turun ke aliran coban kromo. Kepala desa selaku sesepuh lalu memandikan sepasang kucing tersebut setelah membaca doa. Usai memandikan kucing, ritual dilanjutkan dengan menggelar selamatan. Maksud dan tujuan mantan kucing karena sudah keadat yang mulai dulu ke alat sebelum kita menjabat sudah ada yaitu cerita mantan kucing. Sebetulnya ngedus kucing. Jadi bukan mantan kucing, ngedus kucing. Jadi yang dulunya dimulai oleh yang sangra. Ritual ini digelar untuk berdoa agar Tuhan Yang Maha Esa memberikan hujan di saat musim kemarau panjang. Baru tahun ini terjadi aliran air di coban kromo mengering saat musim kemarau. Padahal sebelumnya meski musim kemarau namun air di coban kromo masih mengalir.